Intro Kumpil pokok perampokan sadis dan pemerkosaan berubukan dengan timah panas OPD harus menjadi penyumbang PAD kreatif Kumpil pokok perampokan sadis dan pemerkosaan berubukan dengan timah panas Pemerintah Julianus Warami alias Koyl alias Kuntil pelaku perampokan sadis dan pemerkosaan Terpaksa dilempukan tim Resmob mengewang Polres Sorongkota karena melawan saat ditangkap Tak perlu waktu lama bagi tim Resmob Polres Sorongkota yang dipimpin Aiptu Budi untuk menangkap Julianus alias Koyl alias Kuntil Pelaku perampokan sadis dan pemerkosa terhadap seorang wanita parubaya berusia 50 tahun di kompleks Alma Arif Jalan Tanjung Perak, Kelurahan Sawagumo, Distrik Malai Memin Simsa, Kota Sorong, Papua Barat, Kamis 16 Juni 2022 Kuntil terpaksa dihadahi timah panas oleh polisi di saat hendak ditangkap Kuntil hendak melakukan perlawanan terhadap petugas Dua tembakan bersarang di bagian kaki dan tumit Kuntil Dimana usai dilumpukan Kuntil langsung dibawa ke RSUD Celebesolu, Kota Sorong untuk diopati Kepala Satuan SRC dan Kriminal Polres Sorongkota Ibtu Ahmad Eli Sarif, Marta Dinata Mengatakan, Julianus alias Kuntil ditangkap setelah mendapatkan laporan Warga tentang aksi perampokan sadis dan perampokan terhadap salah seorang wanita parubaya berusia 50 tahun di Sorong Dalam aksi sadisnya pelaku sempat mengikat korban dan mengukul korban Tak hanya itu dengan nafsu bejatnya pelaku juga sempat melakukan tindakan pemerkuasaan terhadap korban Pelaku kurang lebih dalam 1 kali 24 jam sudah berhasil kita amankan Cuman pelaku ini berusaha melakukan tugas Maka dari itu kita lakukan tindakan tindakan serup Pelaku ini juga kita masih pengembangkan Karena ada beberapa informasi bahwasannya pelaku ini sering melakukan pemindahan Pelaku ini merupakan residivis Saya ulangkan ini residivis Dari hasil pengembangan kepolisian pelaku diduga kuat Berkaitan dengan sejumlah kasus pidana pencurian dan kekerasan terhadap sejumlah korban di kota Sorong, Papua Barat Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP Junto Pasal 53 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun Penjara dari kota Sorong, Papua Barat Kendri Endri Suripati, Ayus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!